Pemirsa Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang melakukan survei lokasi dan melakukan pengkajian di lokasi terjadinya pergerakan tanah menyimpulkan pergeseran tanah yang terjadi di Dusun Kopo Tanjung Wangi Sumedang Jawa Barat akibat kondisi kemeringan tanah yang cukup curam. PVMBG memprediksi ada kemungkinan bakal terjadi lagi pergeseran tanah jika hujan di wilayah tersebut cukup tinggi intensitasnya. Setelah melakukan survei dan pengkajian tentang pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Kopo Desa Tanjung Wangi Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyimpulkan bahwa pergerakan tanah yang terjadi akibat curamnya kemiringan lereng tanah di wilayah tersebut. Pihak PVMBG mengatakan pergerakan tanah terjadi karena sebelumnya ada longsor tanah di bagian bawah pemukiman sehingga tanah yang menjadi pemukiman warga tersebut tertarik dan mengakibatkan kondisi rumah warga di atasnya terimbas dan menjadi retak-retak bahkan ada yang ambrol dinding rumahnya akibat posisi rumahnya tepat berada di lokasi terjadinya pergeseran tanah. Ya, kejadian gerakan tanah di Desa Tanjung Wangi ini memang berdasarkan informasi dari wajah sudah ada pernah beberapa kali terjadi pencana. Kemudian faktor penyebabnya itu dari pemiringan lereng yang di bawah pemukiman itu cukup curam terus kemudian juga dari penggunaan tata guna lahan yang di bagian bawah pemukiman yang mendekati ke sungai Cipote itu jadi ada tarikan dari bawah longsoran dari bawah yang mengakibatkan terjadinya retakan-retakan di sekitar pemukiman di atasnya. Menurut Nizar, peneliti bumi muda PVMBG, potensi pergerakan tanah ini kemungkinan akan terus terjadi apabila kondisi curah hujan tinggi terjadi di wilayah tersebut.